Intro Ratusan tersangka dihadirkan saat pengungkapan hasil operasi nilai jaya 2017 di depan halaman Mampolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dalam operasi nilai jaya 2017 tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Polres terkait berhasil mengungkap 291 kasus dengan mengamankan 351 tersangka. Dari hasil tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 29,94 kg sabu, 72,19 kg ganja, 17.100 butir ekstasi, 28,51 gram heroin, 600 butir halima, dan 11,83 kg tembakau gorila. Dalam kesempatan itu, Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Iwono menerangkan para tersangka terdiri dari bandar, pengedar, dan pemakai. 200 menerangkan para polisi dengan jumlah tersangka 351. Dengan barang bukti yang ada, kalian lihat di depan ini ya, ini adalah sabu sekitar 29 kg ya, kemudian ada gajah 72 kg, dan ekstasi 17.000, heroin ada 28 kg. kemudian juga ada halima, 6,000 butir, dan kurila. 351 tersangka tersebut terdiri dari 26 orang bandar, 239 pengedar, dan 88 pemakai. Ada pun sebanyak 17 wilayah hukum Polda Metro Jaya ini yang terkait yaitu meliputi di Tres Narkoba, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Timur. Selain itu juga yang tergabung meliputi Polres Metro Tanggrang, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Tadepok, Polres Tabandara Soekarno-Hatta, Polres Metro Bekasi, Polres Kepulauan Seribu, dan Polres Tanggrang Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Dari Jakarta, Sampai jumpa. Bersambang. Berita melakukan exemption.